Mendengar ada kabar bahwa Ganjar Pranowo dicapreskan ya, maka ada saja pihak-pihak yang mulai tidak tenang. Nah pertanyaannya, siapakah mereka yang tidak tenang itu? Ya siapa lagi coba kalau bukan barisan pembenci dan antitisa Jokowi? Bukti Anis itu payah. Masa iya di Jakarta elektabilitasnya cuma 42,4%? Kalau elektabilitasnya Pak Anis sudah beberapa bulan, masih di urutan 3 dan 2. Tidak apa-apa, upayakan aja supaya jadi urutan keempat. Itu dalam sebulan terakhir ya, itu cenderung menarik suara pemilih Anis dan juga yang belum memutuskan. Saya sudah memprediksi dulu kalau elektabilitas dan popularitas Anis Baswedan akan menurun Namun, pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anis nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anis terus turun prosentase pemilihnya. Posisi Ganjar Pranowo sebagai capres yang berada di atas semakin tidak tergoyahkan. Itu yang membuat lawan-lawannya semakin ketar-ketir. Kinerja seorang pejabat itu sekarang jadi ukurannya masyarakat yang semakin hari semakin pintar memilih calon pemimpinnya. Orang sudah nggak percaya lagi tuh dengan iklan wajah, tapi orang lebih menyoroti kinerja seseorang. Ketika Ganjar, muat Anis sedang melemah dan ada sedikit penurunan pada mereka yang belum memutuskan, sekitar 2 persen gitu ya. Inilah karma dari politik identitas, dari politisasi agama yang dilakukan oleh Anis dan pendukungnya. Politik identitas, politisasi agama, gemunafikan Anis Baswedan, pendukungnya bermain kampanye hitam, huk fitnah terhadap Ganjar Pranowo, itulah yang menyebabkan Anis terjun bebas. Yakin? Ini menurut rilis survei indikator politik Indonesia dalam survei calon presiden 2024 dalam simulasi tiga nama. Pemilih DKI Jakarta yang memilih Anis ternyata cuma 42,4 persen di posisi kedua dan ketiga masing-masing diduduki Ganjar dengan 33,2 persen, Prabowo 16,6 persen serta 7,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu. Memang kalau hanya melihat besaran angka semata, Anis adalah yang tertinggi. Anis, pemenang di DKI Jakarta. Namun bila mengingat beliau adalah mantan gubernur yang katanya sukses berat menjalankan tugasnya, angka tersebut jelas memprihatinkan. Masa iya, mantan gubernur yang katanya berprestasi, elektabilitasnya nggak sampai setengahnya. Payah. Masa gubernur dengan banyak penghargaan, elektabilitasnya nggak sampai 50 persen. Sudah jelas, sesuatu begitu memprihatinkan. Apalagi ketika dibandingkan dengan angka keterpilihannya dulu yang mencapai 57,96 persen. Jelas elektabilitas Anis bukti sebuah keterpurukan. Kurang lebih dengan selesai 15 persen, tentu bukan angka yang kecil sebagai penunjuk bahwa Anis memang nggak pantas sebagai capres. Ketidak pantasan tersebut semakin tergambar dalam survei top of mind. Dari pertanyaan, bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih? Hasilnya, Anis cuma di angka 28,0 persen. Hmm, sebuah angka yang mengejutkan tentunya. Mantan gubernur ternyata dipilih tidak sampai sepertiga dari seluruh mantan warga yang dipimpinnya. Memprihatinkan. Sebenarnya, sangat tidak menghirankan. Wajar dan sangat bisa dimengerti. Rekam jejak beliau dalam memegang tampuk pimpinan Jakarta selama lima tahun. Cara kerja dan hasilnya memang patut dipertanyakan. Rekam jejaknya telah membuktikan bahwa Anis tidak punya cukup tenaga untuk bekerja. Energinya telah habis duluan hanya untuk menyusun kata-kata. Baik ketika hendak memikat pemilihnya, atau ketika kemudian untuk menutupi ketidakmampuannya dalam bekerja. Anis sama sekali tidak menunjukkan itikat baik terkait keberlanjutan. Apa yang sudah dimulai oleh pendahulunya, tidak ada upaya untuk melanjutkan. Atau kalau tidak, Anis hanya menutupinya dengan istilah baru yang naasnya pada kenyataannya juga tidak ada hasilnya. Cara kerja aneh juga hanya seperti orang berias. Main waring untuk menutupi sungai yang bau dan joroknya minta ampun. Ngecat atap dan pilar jalan sana-sini. Bikin monumen-monumenan. Serta ketika membangun JIS, ternyata tidak sesuai standar yang ditentukan dan tanpa fasilitas pendukung di sekitarnya. Akhirnya ya pantas saja. Ketika kemudian Surya Paloh, bos utamanya Anis, sudah beberapa kali memperlihatkan ketidakyakinannya pada mantan mendikbud itu. Sekali payah, ya akan tetap payah. Bagaimana menurut Anda? Survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anis terus turun prosentase pemilihnya meski dia tetap berada di nomor tiga. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anis akan ditinggalkan oleh Nasdem. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anis, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan, Sayonara Anis, selamat tinggal. Elektabilitas mentok, Nasdem akan tinggalkan Anis dalam waktu dekat? Saya sudah memprediksi dulu, kalau elektabilitas dan popularitas Anis Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anis nggak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Catat ya, pada waktu Anis masih menjabat gubernur DKI, elektabilitas dia selalu di nomor dua di atas Prabowo. kecuali surveinya datang dari lembaga survei abal-abal yang memang dibayar Anis untuk menaikkan namanya. Selalu nomor satu mengalahkan Ganjar dan Prabowo. Dan kalau melihat anjloknya suara Anis Baswedan, kita seperti melihat sebuah produk yang gagal, yang tidak menarik minat pembeli di pasar. Mau diiklankan sebesar apapun, dengan biaya iklan semahal apapun, tapi kalau masyarakat nggak ada yang minat untuk beli produk itu, ya itu akan dianggap produk gagal. Kalau akhirnya Nasdem meninggalkan Anis, Demokrat dan PKS menjadi oposisi, maka kita semua akan mengucapkan, Sayonara Anis, selamat tinggal. Deni Siregar dalam ulasan politiknya yang diberi judul Anis akan ditinggalkan Nasdem, memprediksi bahwa Anis akan ditinggalkan surinya paloh, seiring dengan semakin menurunnya elektabilitas pemenang Pilka DKI Jakarta 2017, yang diwarnai politisasi ayat dan mayat itu. Ya, sejak tidak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, seperti pernah diprediksi pola oleh tukang surput kopi itu, popularitas Anis akan semakin menurun karena dia tidak lagi punya panggung yang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jika ada hasil survei yang waktu itu tampak menjanjikan, sehingga agak menyalahkan dan meredupkan logika berpikir surinya paloh, bisa jadi hanyalah kamuflaser. Karena hasil survei dari lembaga survei kredibel pun, seingat saya tidak pernah menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa Anis berada di atas ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jadi tampaknya prediksi bahwa Anis berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem cukup beralasan. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan surinya paloh sebagai bos Nasdem sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya, elektabilitas Anis masih mentok. Gimana nggak mentok? Lawang ibarat bisnis bisa dibilang Anis seperti produk gagal kok. Lihat saja selama 5 tahun memimpin Jakarta. Orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan, dan sindiran dari banyak pihak yang meras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda sama para fans fanatik Anis yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Tapi kan posisinya masih di tiga besar. Ah, posisi tiga besar, tapi kalau elektabilitasnya beda jauh, apa yang bisa dibanggakan? Analoginya begini, saya ambilkan dari sepak bola saja ya. Misalkan, di Liga A terjadi persaingan ketat untuk perburuan trofi, tapi hanya melibatkan dua tim hebat dengan selisih poin 1 sampai 3 dari awal hingga akhir musim. Sementara, ada tim yang terus menguntit di peringkat ketiga sampai akhir musim. Tapi gapnya sampai 15 poin atau malah lebih. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari posisi Anis yang nangkering di posisi ketiga hasil survei karena gapnya cukup jauh dan semakin susah mengejar Ganjar maupun Prabowo sampai masa pendaftaran Pilpres 2024 dimulai. Sebagai pebisnis, Surya Poloh tentu nggak mau semakin rugi dengan membiayai perjuangan Anis sampai menjelang deadline pendaftaran Pilpres 2024 dengan mitra koalisi yang terbilang pelit tapi mintanya jatah bakal cawa pres. Lantas bagaimana dong dengan ambisi Anis menjadi RI1 kalau sampai Nasdem balik kanan meninggalkan dirinya? Oh tenang, dia bisa minta balas budi kepada para gerombolan pendukungnya seperti XHTI, XFPI, GNPFM UI, kalau masih belum bubar, atau kelompok alumnus PA212 kan tinggal disusun ulang struktur organisasinya selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!